Halo Lik, anaknya Byung Dira hadir lagi ya Hari ini saya itu mau bikin putumayang Tapi ya putumayang itu versi segelamnya dewek Karena saya juga gak punya cetakan Terus ini ilmunya mengarang indah ya Pokoknya kalau berbeda dengan yang biasanya Lili Kek bikin Atau yang Lili Kek tau Ya mau dimaklumi saja ini kan Sehingga penting dati panganan Plus dati video ya Cush Untuk membuat resep hari ini Pertama-tama saya mau merebus santan dulu Ini santannya saya memakai sebanyak 250 ml Terus saya tambahkan sedikit panili ya Lik ya Biar harum Nanti orang ngecel Ah dah cukup Lalu saya juga akan menambahkan sedikit garam Wish Dan ini langsung saja direbus Ini STD lah ya Kalau pas merebus santan itu diublek-ublek Biar santannya gak pecah Ini kita mangsak hingga mendidih dulu Sedih lah bayar rasa suwe-suwe Santannya sudah mendidih sebanyak 2 kali Terus selanjutnya saya akan memberikan larutan tapioca disini Lik Biar santannya sedikit kental ya Dan ini kita tunggu hingga mendidih sekali maning Kalau sudah mendidih sekali lagi langsung dimatikan kompore Setelah pancini dicuci Lik Selanjutnya Lik saya memasukkan gula pasir ke dalam panci Saya akan memasukkan sebanyak 3 sendok makan saja Ini saya ceritanya mau bikin juruh tapi menggunakan karamel juga Ini akan saya biarkan dulu gula nek Apa? Dati syoklat Mencair Gula nek sudah mulai mencair ini Lik Gak lama ya Paling ini waktunya 2-3 menitan saja menggunakan api kecil Tuh Sudah Syoklat Tapi belum Apa? Belum mencair semua gula nek Dan di sebelah saya lagi merebus air Lik Sudah mau mendidih juga itu Sudah peluk-peluk-peluk Gulanya sudah mencair semua Lik ini saya siram air panas ya terus saya masukkan daun pandan disini ini untuk bikin juruhnya ya Leki ya saya udah bilang belum sih tadi di awal ini untuk bikin juruh tapi saya modelnya begini menggunakan gula pasir dibikin karamel kalau Leki kan biasanya cuma gula jawa dicairkan direbus begitu ya kalau saya menambahkan gula pasir disini biar nanti hasilnya lebih bagus warnanya lebih hitam terus lebih kental anunek ya juruhnya kuahnya itu sekarang baru saya tambahkan gula jawa ini sedikit saja lah ya Leki ya saya bikin manis-manisnya paling gantung juga nanti gulanya ini ini kita mangsak hingga gulanya larut dan ini gulanya sudah larut semua langsung matikan kompor tuh Leki gulanya kental banget ya ini akan saya biarkan sedikit dingin setelah itu baru akan saya saring ya terus selanjutnya setelah rampung bikin apa itu juruh saya ngambil wajan itu wajannya kok ditaruh di atas mesin cuci si sapi tempatnya udah nggak ada lagi Leki udah penuh ya ini sebenarnya bukan mesin cuci yang mesin cuci itu dibawah di bawah kadang-kadang kapan itu ya ada yang nanya demi apa itu ada mesin cuci ditaruh di rapur kalau mesin cuci itu yang dibawah di atas ini bukan mesin cuci tapi ini mesin pengering ya betul-betul pengering bukan yang cuman setelah dicuci terus di wish 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 yang masih perlu dijemur kalau menggunakan ini tuh ga perlu dijemur moen jarang menggunakan ini karena wadnya gede banget ini wadnya 2000an lebih jarang dipaksum ke dalam wajan Lik saya masukkan tepung beras ini banyaknya adalah 225 gram kalau di sendoknya ini sebanyak 15 sendok makan ya kalau ukuran 1 sendok makannya adalah 15 gram terus saya menambahkan santan santan yang saya pakai adalah sebanyak 300 ml kurang lebihnya ya 1 gelas lebih sedikit ini karena 1 gelasnya adalah 250 Lik saya akan menambahkan sedikit garam disini biar enggak hambar kayak uripe jenatis yang sih urip ini kita ublek-ublek dulu mantan gelap apa ya Lik ya bentar nah saya dah menghidupkan lampu ini akan saya ublek-ublek akan saya ratakan dulu ini kompornya belum nyala ya Lik ya ublek-ublek sampai si tepungnya larut semua ke dalam santan kalau Lik ya disini mau menambahkan panili silahkan masukkan saja saya enggak Lik ini kayaknya udah enggak ada yang berendil-berendil lagi Lik nyalakan kompor Lik tapi gunakan api jangan terlalu besar ya udah ini tinggal di ublek-ublek saja sampai si tepungnya ini mengental ya sampai nanti dia bisa di bentuk seperti itu apa bisa sapi jadi begitu? bisa siapa bilang enggak bisa bisa ini Lik tunggu aja ya sampai santannya mendidih ini nanti dulu malam yang dingin aku sendiri dingin-dingin tambah dingin hati ini entah mengapa ini enggak sampai lima menit Lik tuh ya Liknya bisa mirsanya sendiri udah habisan tenek terus ini adonannya juga sudah mandan-mandan apa sih namanya bisa dibentuk langsung saja matikan kompore sekarang si ininya saya pindahkan ke dalam baskom saja Lik biar gampang boleh ngublek-ublek ya kalau di wajan panas wajan dan ini juga akan saya biarkan sedikit dingin karena kalau enggak dingin ya tangan saya melonyoh boleh ngublek-ublek ya dan sambil menunggu ininya mandan dingin saya akan memasukkan agar-agar ini tanpa warna tapi yang saya masukkan cuman separoh saja Lik separoh bungkus enggak usah semua eh cukup ya terus kemudian Lik ke dalam sini juga saya masukkan tepung tapioca tepung tapioca ini banyaknya adalah 45 gram kalau di sendoknya sekitar 3 sendok makan ya udah ini kita ublek-ublek dulu menggunakan centong eh 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 maur-mawur ini kita ngublek-ubleknya sampai betul-betul tercampur rata ya Lik ya tepung tapioca nih ini tapioca nih sudah tercampur rata Lik dan adonannya sedikit mengkilat itu ya terus kemudian ini akan saya bagi menjadi 3 karena saya akan memberi warna disini nah ini warna hijau ah udah cukup ublek-ublek diratakan warna ne demikian juga yang di piring hijau ya Lik ya ini nanti akan saya beri akan saya beri warna merah dan videonya akan saya putus disini dulu karena ini udah mau jam 12 siang ya bentar lagi mencet mawadan itu terus selanjutnya saya akan menggunakan plastik untuk memecototkan si panganan ini dan saya menggunakan ini ya gak tau lili kan nyebutnya apa kalau saya nyebutnya ya pecototan hehehehehe menggunakan alas daun pisang sudah saya olesi juga dengan minyak goreng sekarang saya mau belajar memecototkan ini ya semoga saja berhasil eee tete 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 ini bentuknya seterah sesuai dengan selera masing-masing saja oh iyo 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 malah munter-muntir oh tete 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 hmm udah lah tuh ya modelnya punya saya begitu beta bedu gak apa-apa ini dia lili hasilnya ya setelah dipecotot-pecotkan modelnya beta bedu tapi gak apa-apa yang penting ini nanti rasanya pasti endol ya cus sekarang ini akan saya kukus dulu kok bisa diambil sapi itu gak rusak ini adonannya mandan sedikit perlu tenaga ya liki ya pas mendorong-dorong tadi sebenarnya bisa lebih di apa dihaluskan lagi dilembutkan lagi cuman saya khawatirnya kalau terlalu lembut nanti pas dikukus dia akan hancur akan melegedrik akan buyar begitu ya kalau ini tah walaupun tadi mandan kerenggosan boleh mencototkan tapi ini hasilnya malah nanti bagus karena dia gak akan berubah bentuk ya si cantik jelita rindu kepada kekasihnya di bawah sinar bulan melana nani nana tutup penangan di genja tutup panci iyalah hilang nana nana sedang duduk berdoaan ini akan saya kukus selama 20 hingga 25 menit ya liki ya kita tunggu hasil ini liki hasil akhirnya setelah dingin ya kok gak penutuk banget sapi karena cuman dua layer liki datinya gak terlalu tinggi tapi kan gak melebir-blebir hasilnya tuh cantik ya terus selanjutnya saya akan memberi santan kenapa kok santan sama gulanya dipisah karena kan santan biasanya cepat basilik jadinya dipisah ya kalau liki mau dicampur mau dele ya silahkan antara apa itu santan dengan gula silahkan dicampur kalau saya lebih suka dipisah dan ini gulanya tuh ya dia gak akan pekulik dia akan tetap seperti ini ya kental tapi gak peku dan cantik tuh gulanya lembut banget ini nyalik enak banget ini saya naruh gulanya disini gak terlalu banyak ya jadi sesuai dengan selera saya tapi kalau aslinya gulan itu manis manis banget malah lembut sekali gurih terus sedikit manis enak monggo silahkan dicoba terus salam oblek-oblek yang monggo silahkan kemudian 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 Terima kasih.